DPRD Karimun menggelar rapat paripurna istimewa pergantian antar waktu dua anggota DPRD Karimun masa hikmat 2019-2024. Pergantian antar waktu ini dilakukan kepada politisi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Posesi pengucapan sumpah dan janji pergantian antar waktu anggota DPRD Karimun ini dipimpin oleh Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sira serta dihadiri oleh Bupati Karimun Aunu Rafiq, FKPD dan sejumlah OPD di Pemkap Karimun. Pada pergantian antar waktu kali ini terdapat nama Sri Rezeki dari Fraksipan yang digantikan oleh Dirham Zakir. Sementara Sarifuddin, politisi Partai PKB menggantikan Charlie Donald Sitorus, kedua anggota DPRD yang baru dilantik tersebut akan menjalin sisa masa jabatan hingga 2024 mendata. Pada kesempatan ini, Bupati Karimun mengucapkan terima kasih kepada Sri Rezeki dan Charlie Donald Sitorus yang telah menjalankan masa tugas dengan baik sebagai wakil rakyat dan mitra pemerintah. Sementara kepada Dirham Muzakir dan Syarifuddin, Bupati berharap agar keduanya dapat meneruskan program kerja masing-masing fraksi. Bupati Karimun mengucapkan selamat taniah terutama kepada Bapak Karimuddin dan Bapak Indra Muzakir yang pada hari telah dilantik dan disubah jabatannya untuk menjadi anggota DPRD dari fraksi PKB dan juga dari fraksi PAN. Di ucapan, mudah-mudahan dapat meneruskan program-program kerja dan fraksinya dan insya Allah mudah-mudahan seorang wakil rakyat dapat mengakomodir untuk persoalan-persoalan di tengah masyarakat dan menjadi bahagia kita bersama-sama anggota daerah untuk mengutaskan tugas-tugas dan tugas-tugas kita. Kemudian kepada Ibu... Pergantian antarwaktu ini dilakukan setelah partai politik yang mengusung kedua mantan wakil rakyat tersebut mengusulkan PAW kepada KPU Karimun hingga berakhir pada proses pengucapan sumpah dan janji pergantian antarwaktu anggota DPRD Karimun ini. Demikian tim Liputan Batam TV melaporkan dari Karimun. Terima kasih. Terima kasih.